Dan kalau mereka meminta pelindungan kepada Allah, Allah berikan pelindungan itu kepada mereka Makanya wali-walinya Allah, jangan pernah melawan wali-walinya Allah ketika mereka bertakwa Melawan orang yang beriman itu, walaupun antum punya seribu tentara Dia akan pernah mampu melawan orang yang beriman, kenapa? Tidak, sesungguhnya saat itu kita berhadapan dengan orang yang dijaga oleh Allah Kita ambil ceritanya Imam Ahmad ketika Imam Ahmad dijaga oleh Allah Imam Ahmad, ikhwan, itu kemudian menolak untuk mengatakan Quran itu makhluk Kenapa? Mengatakan Quran itu makhluk itu bahaya, ikhwan Apa bahayanya, Ustaz? Kalau antum mengatakan Quran itu makhluk, berarti antum menjadikan Quran itu sama dengan makhluk Bisa salah, bisa benar, itu pemahaman bahaya Imam Ahmad menolak untuk mengatakan Quran itu makhluk Dia katakan Quran itu kalam Allah, berakibat apa? Berakibat akhirnya beliau dihukum, diambil dari rumahnya, diseret untuk dibawa ke penjara Kemudian akan dicambuk ikhwan Padahal antum tahu, hukuman cambuk pada zaman itu terkenal, betul? Di dalam penjara, Imam Ahmad itu ketemu dengan mantan pencuri Atau pencuri yang menjalani hukuman Dia berkata dan menceritakan, cambukannya itu kayak apa? Kalau antum membaca dalam sirah, Ibn Zawzi itu menceritakan Cambukan yang dulu diberlakukan kepada Imam Ahmad Kalau diberikan kepada gajah, gajah itu akan mati saat yang kerasnya cambukan itu Saat itu kemudian maling itu memberikan kekuatan sama Imam Ahmad Maling mengkuatkan Imam Ahmad Karena Imam Ahmad tetap manusia biasa Maling itu berkata, wah Imam Ahmad, kok adalah gunung gaduh? Saya saja mencuri saja, dicambuk ratusan kali saya sabar kok Jadi orang yang sabar itu bukan hanya orang yang taat Pendosa pun sabar Makanya kalau maling tidak sabar itu kan tidak mampu Bos kapan maling? Sabar Maling itu mengatakan kepada Imam Ahmad Sabar Imam Ahmad kemudian sabar, ikhwan Lalu kemudian akhirnya betul-betul dicambuk Bukan masalah cambukan yang istimewa Tapi kalau antum detail memperhatikan dalam sirahnya Maka kemudian kita akan mendapati sebuah kisah nyata Metopakan bentuk karomah yang Allah berikan kepada Imam Ahmad Apa itu? Yaitu adalah ketika cambukan itu mengenai kepada tali celananya Imam Ahmad Masya Allah, hampir melorok, lepas itu talinya Padahal kita tahu saat itu disaksikan ribuan orang yang menjadi murid-muridnya Imam Ahmad Imam Ahmad itu ikhwan Kata Imam Adhahabi Paling sedikit yang menghadiri majelisnya Imam Ahmad itu 5.000 orang Ya, dua kalinya, tiga kalinya 5.000 orang kata Imam Adhahabi Yang menulis 500 orang Yang tidak menulis 4.500 Kalau di sini 100 tidak menulis semua Yang menulis itu yang jadi ulama, yang di depan-depan itu Yang di belakang ngapain itu? Mereka melihat akhlaknya Imam Ahmad Pada saat ketika-ketika beliau dihukum Masya Allah Maka ribuan orang menyaksikan dan salah satu cambukan itu Mengenai kepada tali celananya Imam Ahmad dan hampir melorok Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad? Imam Ahmad lalu kemudian berdoa kepada Rabnya Ya Allah Tutup auratku Sebagai mana aku melaksanakan perintahmu Aku sabar atas apa yang aku rasakan Masya Allah Yang secara logika Tidak mungkin ada yang mampu untuk menahan celananya Imam Ahmad Untuk memperlihatkan auratnya Imam Ahmad Imam Ahmad, umat besar Menikah umur 40 tahun Karena sibuknya untuk belajar Ternyata kemudian dijaga oleh Allah Ditutup rapat itu kemudian talinya Tiba-tiba mengencang kembali Padahal tangannya Imam Ahmad terbelenggu Dan tidaklah cambukan itu Dikenakan kepada Imam Ahmad sampai selesai Kecuali Allah menutup rapat Auratnya Imam Ahmad sampai Imam Ahmad dilepaskan Ini orang yang dicintai oleh Allah Jadi Masya Allah Kalaupun kita baru mendapati satu ini Tak ya Ikhwan Bahwasannya Allah itu akan mencintai antum Akan menutupi antum dari kemaksiatan dan dosa Masya Allah Harga dunia itu tidak ada sebandingnya Dengan apa yang direndai oleh Allah Tapi ternyata bukan hanya satu Ini baru satu hadis Makanya barang siapa diantara kita Ketika bercermin dalam Cermin besar kita Kemudian kita mendapati diri kita Dimudahkan dalam ketatan Dalam ibadah Jangan takjub Jangan mentaskiah diri kita sendiri Jangan rekomendasi diri kita Tapi apa Maka kemudian terus melakukan ketatan itu Supaya kita betul-betul layak dicintai oleh Allah Tapi yang jelas ketika kita dicintai oleh Allah Allah akan berikan kepada kita penjagaan Ketika melihat yang bukan mahrumnya Kita akan dimudahkan untuk menundukkan pandangan Ketika kemudian kita mendengar sesuatu Yang dibenci oleh Allah Kita akan ringan untuk meninggalkannya Ketika kita mendapati tawaran-tawaran Yang menggiurkan ketika itu Haram dan syubhad Kita akan gampang mengatakan Tidak saya tidak butuh ini Siapa yang memberikan kekuatan Bukan kita ikhwan Antum mampu melakukan ketatan Bukan kita ini hebat Bukan kita ini superman Ketika kita beriman Tapi ketika kita mampu melakukan ketatan Disebabkan karena Allah itu yang menolong kita Dalam ibadah Ini yang penting untuk kita fahami Yang pertama Allah ketika mencintai kita Allah akan jadikan betul kehidupan orang yang Allah cintai Dijaga betul oleh Allah Dan beruntung Orang yang mereka dalam hidupnya memetik ridhanya Allah Dan mendatangkan ridhanya Allah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!